Hai jadi hal-hal yang menyebabkan diri kita dikenal orang ini kumbutan dilakoni konon kabarnya ada cerita zamani Imam Abu Hanifah radiyallahu anhu Niku saking kepingin orang dikenal Wong sampai beliau Niku metu saking negoro nih nang negoro sing sangat jauh sekali tapi yang menurut dugaan daripada Abu Hanifah disitu sudah tidak ada orang yang mengenalnya nopo kok ngoten kuatir hati nini guba bapak-bapak ibu-ibu mustami'in mustami'at ingkang kula khurmati pada kesempatan yang sekarang kiai musonib sengaja badai nyebutakan hal-hal yang dapat mengantarkan kulo soho panjenengan sedaya untuk menjadi orang yang ikhlas sing sakit nutuk nih kulo panjenengan sedaya datos tiang ikhlas nikunopo coro tiang badai tindak dateng luar kota tindak dateng Surabaya meniko adalah transportnya minongko tiang badai dateng Mekah meniko adalah kapal terbangnya atau pesawatnya kita nggak mungkin akan sampai dateng Mekah kalau tanpa adanya pesawat atau kapal laut kulo kali panjenengan sedaya nggak bisa sampai ke luar kota ke Surabaya kalau tidak ada transportnya nikiminongko tiang badai menuju dateng tujuan sing jenengi ikhlas dawani ke musonib nopo carani lekkulo kali panjenengan kebingin dati wong sing ikhlas ya opo carani ne aku sampai sampai niki kebingin dati wong sing ikhlas ke musonib dawuk udfun wujudaka fi ardil humuli jare ke musonib pendemen wujudmu yang dalam penyamaran sing disrupak na karu bumi penyamaran iku nang ke musonib disrupak na kali bumi tadi kulo ambik sampeyan dikongkon mendem awak kulo kali sampeyan sedaya ni kiyono dikjeroni bumi penurah ketok ojo diketok ketok na awa e ya nopo carpi aifil humul tegesi ing dalam sifat penyamaran utawa melengkem kampangan ini ku ndak dudun dudun no li awa e ni ku kiyai kampangan ini ku ndak dudun dudun no li awa e ni ku wong pangkat opo maneng katik dodol foto ngalor ngidul mboten opo maneng kulo kali panjenengan sampe nyebarno foto ngalor ngidul tidak wahuwa ada musyuh roti sing dikarpno karu humul niku nginiku keberadaan kulo panjenengan sedaya sing sekirani ndak anok wong krumu orah ditudu dudun no nang wong sopawakku mboten apalagi ngobral janji opo maneng kulo ambik panjenengan dudun no identitas kulo sampeyan mboten pendemen awa e singjeru jadi hal-hal yang menyebabkan diri kita dikenal orang ni ku mboten dilakoni konon kabarnya ada cerita zamani imam abu hanifah radiyallahu anhu niku saking kepingini orang dikenal wong sampe beliau niku mtu saking negoro ni nang negoro sing sangat jauh sekali yang menurut dugaan daripada abu hanifah disitu sudah tidak ada orang yang mengenalnya napa aku ngoten kuatir hati niku oba ibadah nang gusti Allah diusahakan dengan sehusuk-husuk mungkin justru kadang-kadang hati niku oba krono ono wong sing dikenal iki tongkokku iki aku sembahyang lenda khusuk ngkuk ngarak nomelah rat singkat ini utang duwe jadi sholat dia jadikan dengan khusuk tawaduk madep mantep nang gusti Allah zahiri tapi neng hati nionok tujuan supaya dipercaya uong lek sembahyang lenda khusuk niki ibarati uong sholat dipadak no karo tiang nandur tanduran nandur wiji wijian nandure cetek ketok oiki witi kacang gampang tebak ani tiang niku oiki witi jagung ngalor ngidul kulokale panjenengan kampanye kuatir dano wong ono wong sing tak kenal nang sampeyan wabek kiro kiro sak dunyok kudu kenal kabe gawe opo opo perlu nih likwis sampeyan mashhur sampeyan terkenal nang wong akeh opo manfaat sing sampeyan oleh saking mashhur niku bangga dengan nama karena disebut orang baik apa perlunya menungsoni ku tak perlu ketok kulom panjenengan sedoyo sembahyang ku ambik sampeyan tak perlu ketok uong apa perlunya ketok uong haji sabentahun ben ketok awak ini ku ahli badah ula apa kata ini haji sabentahun lek tujuani koyok ngotan kalau tujuannya baik oke gak apa-apa tujuani saya monggo awak inang mekah sabentahun tujuani supaya wong isoni rupiah nang mekah sabentahun lek duwe duwe wong wong ben orah digaim bangun omah wai kersanin mboten digaim bangun omah mawon ndak digaitu ku sawah mawon ndak digaitu ku montor sing gilap ngilap tak mboten tetapi dibun kangkih ibadah kalo uong perlu ditiru tujuan supaya uong lio nyonto panjenengan nikim menurut fakih sik say tapi lek menurut kitab sing koyok sak nikikulo panjenengan waco hati-hati sangat berbahaya sekali opo maneng sampe domtom kadang-kadang wong ni ku kan gawo lah iyo kok sak ikian sing loman biyan ko ndak loman ono ndi duwe eiku lek loman kan mesti ni wis biyan lek bagus nang wong kan mesti ni pun singin kok cuma tak sak nikiki baru apik nang wong walor ngidul tebar hadiah mereka dikai mobil kono dikai montor kono dikai duwek kok ndak wis biyan kok sak ikian loman ni ono opo iku justru ini sangat berbahaya datang mana ku lokali panjenengan mempengaruhi dumateng keikhlasan ku lo panjenengan sedoyo lokali panjenengan menawarkan diri di sebuah jabatan antan dikstung kali pabrik pamani pabrik ini ku akan mengangkat seorang direktur atau general manager umpomo ni ku menawarkan diri aku nyaluk tulung ngalor lobi ngidul lobi ngitan lobi mendukur lobi meningsor lobi nyaluk tulung datang menungso api edi ketok ketok nonang uong supaya awa ing oleh pangkat tetus direktur ada di sebuah perusahaan ku aku kita yang paling api ketok nonang uong bawa awai adalah orang yang paling piawai orang yang paling pantas untuk menerima jabatan itu lu lewis ketok apa perlu ni oleh suara oke pun oleh suara suara kange apa supaya ngalaman jenengan dengan bermacam-macam cara panjenengan lakoni kangeh nyebar no ngang masyarakat supaya panjenengan dikenal hati-hati niki sangat berbahaya mengganggu sekali datang ikhlas kulopan jenengan setoyo eh amalkati didududududu nang uong lah apa didudududu nang uong amal niku sing yamin keterimu kalimboten ni muh Allah subhanahu wa ta'ala ni api jari gusti Allah ditrimu jari wong da api duduk masalah niku jari gusti Allah saya jari tiang betan saya oh no problem dhududu urusannya menung so nirimo kalimboten nirimo tobat amal kulopan jenengan sayo semua itu menjadi hak penuh saking Allah subhanahu wa ta'ala mergani wisopo jari gusti Allah terima kasih 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 terima kasih